selamat datang di pertama studio.com channel ini adalah jawaban bagi pemirsa yang lagi-lagi gak mau punya motor pasaran gak mau punya motor yang banyak di parkiran beli ini saja facebutt gts racing 60s 300 hp powernya mantap 23,46 hp harganya juga terjangkau gak sampai 200 juta cuma 150 juta rupiah otrp wajakarta ini dia facebutt gts racing 60s 300 hp jadi beberapa waktu lalu facebutt indonesia resmi meluncurkan sekutik 300 cc tapi bukan 300 cc sih gak sampai namanya adalah facebutt racing 60s 300 yang mana bisa menjadi solusi bagi pemirsa yang ugah tadi ugah punya motor pasaran beli ini saja facebutt matic jaminan josh kencang banyak ukti-ukti yang nempel katanya warna warna oke karena saya cuma baca di box sendiri jadi saya cuma membacakan apa yang saya ketik berikut adalah beberapa detail dari facebutt racing 60s 300 yang siapa tau bisa tertarik harganya juga terjangkau sebuah seri spesial yang terinspirasi dari dunia balap yang memiliki estetik paling klasik yang legendaris gaya elegan dan klasik sporty yang maksimal facebutt kembali ke masa 60-an yang luar biasa untuk merayakan kejayaan era balap melalui rangkaian facebutt yang unik terinspirasi dari nilai klasik yang sporty facebutt menciptakan proporsi unik dalam desainnya menonjolkan konsep sporty sekaligus menjaga unsur warisan agar tetap hidup dan semakin menjadikan facebutt sebagai merek timeless klasik melalui facebutt racing 60s limited edition jadi ini jumlahnya sedikit-sedikit katel nah mengenai warna facebutt gts300 hp air racing 60s ini ada dua pilihan warna yang pertama adalah hijau atau green busto hijau hijaunya army itu keren stripping warna kuning yang ngejreng ini kontras velg warna emas palang 5 yang ikonik terus suspensi depan yang itu single oke dan ini tidak salam kipas money ya pak dia karena facebutt gts300 ini adalah facebutt paling mahal setahuku di tahun ini kali ya selain yang emporio armani tentunya ini facebutt yang cc sama harganya cukup waras cc-nya hampir 300 cc tapi harganya tetap tidak sampai 200 juta jadi word 8 lah cc-nya lebih dari 150-an juga menantep melampol meskipun ini masih mocil kenapa bukan si kipas money ya karena mesinnya mesin liquid cold atau berpendingin cairan atau pakai radiator jadi bukan salam kipas kitir-kitir enggak ini pakai radiator meskipun tetap ada kipasnya setahu saya buat untuk menjaga biar overheating saat di kemasitan tampak depan keren yang hijau tampak belakang ini macam pespa klasik jebuk kotak stop frame kotak unik gede tapi ini pespanya besar karena saya sudah dua kali ketemu di Jogja video di pocok orang atas meskipun sepi tapi enggak apa-apa oke lanjut warna yang pertama hijau warna yang kedua adalah putih atau white inosenza inosenza ya enggak tahu matanya gimana putih striping merah vel kemas ini cocok banget buat saya tepongnya juga ada warna merah tapi kan saya cukup enggak suka warna putih saya cukup jorok orangnya jadi misalkan saya punya banyak uang bermilyar-milyar terus beli motor ini takutnya kan saya punya motor enggak pakai harian takutnya ini motor vespa putih jadi kuning atau jadi buluk waduh kasian motor hampir 200 juta kok buluk oke foto-fotinya seperti ini vespa yang putih gts300hp ini kita lanjut mengenai harga mohon maaf harusnya harga di awal biar harga vespa gts300hp racing cities adalah 157 juta rupiah otr pulau jakarta per bulan oktober 2020 jadi ya hampir 200 juta cocok lah buat pemisah yang uga punya motor pasaran beli ini saja kemungkinan ini harganya lebih wang ras daripada yang apa senut water spoon yang harganya katanya sudah sampai 200 jutaan padahal barunya cuma 85 jutaan ini barunya 157 juta oke sebagai penutup cepat men ya sebagai penutup saya ingin menceritakan mengenai spesifikasi dari vespa racing cities 300hp yang pertama adalah tanki bahan bakar 8,5 liter plus 5,5 liter dengan tinggi jog 79 cm cukup jinjit saya pakai naik motor ini kemarin cuma naik ya bukan test rat terus jarak astrodanya adalah 1375 mm dengan panjang keseluruhan 1950 mm dan lebar 755 mm kita lanjut mengenai mesin mesin vespa ini adalah namanya HP atau high performance engine 1 silinder 4 clap 2 in 2 x SOHC sistem pembakarannya adalah injeksi elektronik nah ini kapasitas mesinnya bukan 300 cc tapi 278,3 cc nggak sampai 280 cc malah 278 cc terus climb power maksimal di mesin vespa ini tembus 70,5 kW atau 23,46 horsepower pada 8200 rpm untuk torsi maksimal mesin ini diklaim tembus 26 Nm pada 5250 rpm torsinya ciamik soro untuk sistem pengdinginannya adalah cairan atau liquid cold terus transmisinya adalah CVT atau continuous variable transmission motor ini buatan Vietnam suspensi depan lengan tunggal dengan pegas helikal dan meredam kejut hidrolik tunggal di bagian kiri suspensi belaknya lengan tunggal dengan pegas helikal dan meredam kejut hidrolik tunggal oke samping sistem pengheramannya dia pakai ABS dual channel dan juga ESR atau anti-slip regulation atau sistem control traksi untuk rim depan cakram diameter 22 cm rim belakang cakram dengan diameter 22 cm ban depan tubeless 120x70 ring 12 ban belakang tubeless 130x70 ring 12 sudah semuanya oke emisi mesin ini adalah Euro 3 itu saja motornya keren warna hijau juga army army tapi lebih tua stripping kuningnya ikonik ini hijau yang putih juga putih merah putih Indonesia banget velgnya warna emas menarik meskipun sampai sekarang saya belum pernah test rate motor Vespa baru karena saya kalau dealer Vespa setahu saya jarang ada motor test rate dulu ada pernah motor test rate tapi diputer setahu jadi diputer di antar dealer bisa Indonesia bisa jadi jadi saya belum pernah test rate Vespa baru mungkin kalau 2021 saya balik ke Jogja saya akan minta izin ke Vespa Jogja untuk ada unit test rate mau keliling -keliling Jogja sehari ciamik pakai Vespa kapan lagi pakai Vespa mari ber Vespa begitu oke semoga video singkat kayak ini bermanfaat agak belepotan gatel pula ini hampir setengah 4 pagi mau jam 4 pagi semoga video singkat ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya salam Vespa mania ini bukan kipas ini pakai radiator salam kipas mania salam pertama master